Halo Libra, ini adalah general reading, tentu tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian, bisa pula vice versa. Dan ini adalah bacaan yang bersifat timeless, walaupun mungkin saya meletakkan edisi bulan di mana saya up video ini. Namun itu hanya sebagai penanda saja. Dan baiklah, mari kita mulai. Saya akan mengambil 10 kartu dari deck peri ini. So, apa pesan-pesan untuk Anda? Wow, diawali dengan pesan yang indah. Sebuah hubungan dalam konteks asmara di sini, dan atau bisa juga yang lainnya, akan bersifat jangka panjang. Anda memilih dia, di mana itu adalah pilihan yang keluar dari hati Anda. Demikian juga, sebaliknya. Dia memilih Anda, di mana pun keluar dari hatinya yang paling dalam. So, congratulations, perkawinankah di sini hubungan yang long lasting, hubungan night step yang lebih tinggi, mungkin seperti itu untuk yang berpacara. Dan untuk beberapa Anda yang memiliki kesehatan yang tidak baik, semoga memang kesehatan Anda kembali untuk beberapa waktu berdepan. Yang artinya adalah, Anda bergerak ke arah kesembuhan. Baiklah. Pipe of autumn. Terimalah bantuan dari orang lain. Di sini. Ya. Dan. Di sini adalah, waktu-waktu ini adalah waktu yang tidak tepat untuk Anda mengganti karir Anda. Dan mungkin di sini ada, apa ya, isu-isu yang kurang baik, yang terjadi, berhubungan dengan keuangan Anda. Wow. Ya mungkin, jika Anda mengganti karir, bisa juga jika Anda di waktu-waktu ini mengganti berpindah karir, maka, perjalanan atau keuangan atau rejeki Anda menjadi tidak baik. Pasannya mungkin seperti itu. Jadi, sementara waktu ini dikuat-kuatkan dahulu saja. Ya. Karena mengingat pula mungkin sedikit tidak mudahkah mencari pekerjaan yang, pekerjaan pengganti atau yang tepat untuk Anda. Mungkin seperti itu. Dan carilah pertolongan atau terima pertolongan dari orang lain. Jika memang itu yang Anda butuhkan. Baiklah. Seven of summer di sini. Hmm. Baiklah, jangan menunda-nunda. Di sini, saat Anda meletakkan pilihan, maka mulai bergeraklah kembali roda Anda. Apapun itu. Dan itulah yang mungkin perlu Anda bereskan dahulu. Lakukan pilihan atau sesuaikan sendiri kalimat atau kata situasi Anda. Kemudian, barulah hal berikutnya, hal baik, semoga akan mengikuti. Intinya seperti itu. Ya, entah permasalahan apa yang dimaksudkan dalam kehidupan Anda. Mungkin, jalan keluar, barulah akan mengikuti. Akan tampak. Bisa juga. Seperti itu. Anda berani maju. Barulah jalan keluar, akan Anda temukan. Bisa juga mungkin contoh. Mudahnya, seperti itu. Baiklah, egg of spring di sini, stress. Ada hal-hal yang datang bertupi-tupi kepada Anda, membuat Anda stress. Membuat batasan, membuat mengkotak-kotakan, atau membuat prioritas perlu dilakukan. Ya, karena di sini mengatakan hal yang bertupi-tupi datang kepada Anda. Baik, buruk itu. Sesuatu berganti dengan signifikan. Ada sesuatu yang mungkin akan Anda temui. Di mana, mungkin, yang dimaksudkan. Ini sebagai contoh, di tengah contoh lainnya. Anda mungkin akan bertemu dengan seseorang yang dulu terakhir Anda ketemu, masih kecil. Tapi sekarang sudah seiring berjalan waktu, tentu dia membesar. Dia bertumbuh. Membesar. Dia bertumbuh. Anda akan bertemu setelah 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian. Bisa juga seperti itu yang dimaksudkan. Jadi, Anda akan bertemu dengan hal yang sama, namun sudah berubah. Dalam hal apapun itu, apakah seseorang, seperti yang tadi saya contohkan, atau situasi. Dulu mungkin Anda bertemu dengan sebuah situasi yang baik-baik saja. Kemudian Anda bertemu lagi, ternyata sudah berantakan. Ya, benar-benar langit dan bumi. Perbedaan yang signifikan. Sepertinya ada beberapa yang Anda akan temui. di tengah mungkin, atau di lain case, hal-hal datang bersamaan dan bertupi-tupi. Ya, seperti itu yang saya tangkap. Baiklah. Mungkin bisa juga di sini. Anda bertemu dengan seseorang yang dahulu cutek, nyebelin. Tapi ternyata Anda kemudian bertemu lagi, dia sudah berubah menjadi seseorang yang bijaksana. Yang dulu ngomong mungkin amburadul, acak adut, asal bunyi, sekarang lebih tertata, lebih sopan, lebih bijak. Mungkin seperti itu. Oke. Contohnya. Ya. Mari kita lanjutkan. Di sini adalah Review the past and present. Belajar dari pengalaman sebelum Anda melakukan sesuatu atau menata masa depan Anda. Mengambil langkah untuk masa depan Anda atau langkah Anda berikutnya. Intinya adalah Belajar dari pengalaman supaya tidak terjatuh di lubang yang sama. Dan di sini juga mengatakan untuk Releasing. Jangan menghakimi diri Anda sendiri dan orang dan atau orang lain. Contoh untuk penghakiman terhadap diri Anda sendiri. Kamu tidak mungkin bisa. Kamu tidak akan berhasil. Itu bukan untukmu. Dan pembatasan-pembatasan seperti itu. Anda menghakimi dan Anda membuat batasan untuk kemampuan diri Anda sendiri. Padahalnya Anda tidak bisa berkembang. Anda memberikan penghakiman kepada orang lain. Salah satu contohnya adalah Ah, memang kamu akan bisa setia. Memang apa yang kamu katakan tulus keluar dari hati kamu. Bukan seperti masa laluku yang penuh dengan kalimat-kalimat palsu. Anda belum mengenal jauh orang tersebut tapi sudah menghakimi dia dan memberikan batasan kepada dia. Padahal memang, padahal sebenarnya dia adalah diperuntukkan oleh semesta untuk Anda. Jika Anda membuka hati, Anda mungkin bisa memiliki masa depan bersama dan long lasting seperti yang dikatakan kartu ini tadi. But Anda melakukan penghakiman di mana membuat batasan. orang tersebut bisa jadi akan takut semakin mendekat kepada Anda. Dan kaburlah dia. Mungkin seperti itu. Ini adalah salah satu contoh saja dari menghakimi diri sendiri dan orang lain di tengah segala contoh lainnya. Oke, dan harap Anda sesuaikan sendiri. Terutama untuk Anda membatasi diri Anda, menghakimi diri Anda. Kamu yang bersalah, tidak ada orang lain yang akan mau bersama kamu kembali karena kamu nananana. Untuk Anda mengatakan pada diri Anda sendiri, itu sama dengan menutup hal-hal baik datang kepada Anda. Energi-energi baik datang kepada Anda. Hukum semestanya seperti itu. Oke. Ya. Baiklah. Ya, kita lanjutkan saja. Law of Attraction. Bahasa hukum semestanya dalam, in English, seperti itu. Mungkin Anda bisa mencari video-video yang semacam itu untuk memahami lebih jauh. King of Summer. Untuk berikutnya, Romantic Partner You Can Trust. Barusan yang saya contohkan di sini. Ada seseorang sepertinya akan datang kepada Anda, di mana dia adalah seseorang yang bisa Anda percaya pada dasarnya seperti itu. Oke. Bisa menolong Anda, bisa menjaga Anda, memberikan kehangatan kepada Anda, dan bisa jika ini adalah hubungan yang mengarah ke asmara adalah hubungan yang long lasting. Ya. Baiklah, kita lanjutkan Two of Winter. Untuk beberapa dari Anda, sepertinya berada dalam sebuah pilihan. Atau beberapa pilihan, sama seperti Seven of Summer. But, berbeda cerita, untuk di sini mungkin Anda bisa rewind, atau ulang, dan untuk di sini, lebih mengatakan kepada, buatlah, pilihan, yang memang baik untuk Anda. Bukan membuat pilihan hanya untuk menyenangkan orang lain. Ya. Seperti itu. Memilih untuk kebaikan diri Anda sendiri, berbuat, atau melakukan sesuatu, untuk kebaikan diri Anda sendiri. Bukan untuk orang lain, atau menyenangkan orang lain. Yes, ma'am. Yes, sure. semacam itu mungkin untuk beberapa dari Anda. Dan, Tree of Winter berusahalah dari sauna yang menekan Anda. Sebisa-bisanya Anda. Oke. Tree of Winter beberapa dari Anda memang berada mungkin dalam hubungan yang tidak sehat, toxic relationship, sauna yang menyakitkan, berasal dari manapun, menekan, sulit bernapas, penuh dengan kesedihan dan luka, setiap kata-kata serasa menggores hati dan telinga Anda. Mungkin seperti itu. Ya. Bagaimana? berusahalah untuk tetap kuat. Ada mungkin Anda memang berada di sauna tersebut, but dengan situasi tersebut, jangan membuat semakin Anda terpuruk, tapi semakin lah membuat diri Anda kuat. Di sini ada gambar beruang yang menggambarkan stronger, kekuatan. Atau mungkin bisa juga di sini mengatakan bahwa sebenarnya diri Anda kuat, hanya saja mungkin Anda belum menyadari itu. Apa yang terjadi dalam kehidupan Anda bukan masalah berat sebenarnya untuk Anda, karena Anda kuat, hanya saja Anda belum menyadarinya, menyadari kekuatan terpendam Anda. Oke. Di mana di sini terkait dengan Seven of Summer, saat Anda sudah menampilkan kekuatan Anda, maka segala hal baik akan mengikuti Anda. Mungkin orang-orang yang pada awalnya menekan Anda, melukai Anda, menciut sendiri pada akhirnya, atau hengkang sendiri pada akhirnya, atau meninggalkan Anda dengan sendirinya. Nah, bukan Anda yang meninggalkan, tapi mereka yang pada akhirnya menciut dan meninggalkan Anda. Bisa juga seperti itu, ya, ini mungkin merupakan kartu penguat untuk Anda, pesan penguat untuk Anda. Jangan semakin tenggelam dalam zona dan luka Anda, no. Sembuhkanlah sebisa-bisa Anda, dan semakin jadikan luka-luka tersebut penguat Anda. Sadness that will heal with time seperti yang sudah saya sampaikan dengan disini pakai bahasa seperti itu dan saya katakan kesedihan disini kesedihan Anda akan tersembuhkan seiring berjalan dengan waktu. Saya tadi mengatakan orang-orang yang menyakiti Anda melihat kekuatan Anda menciut sendiri pada akhirnya dan meninggalkan Anda dan justru menjadi hal positif untuk Anda karena tidak terluka lagi oleh mereka tersembuhkan oleh waktu. Penggambarannya seperti itu dan strength untuk kartu berikutnya. So, semakin tumbuhkan kekuatan Anda. Ya, mengatakan mengenai kekuatan yang yang sudah barusan saya sampaikan. dan disini sebagai tambahan mereka-mereka yang menyakiti Anda maafkanlah mereka itu merupakan nilai plus untuk Anda. Tidak mudah memaafkan mereka-mereka yang sudah menyakiti Anda. Oke, but disini mengajak Anda untuk ya, biarlah memaafkan mereka yang artinya mungkin dengan kata lain tidak menyimpan rasa dendam dan benci. hanya akan menutup energi Anda menghalangi hal-hal baik datang kepada Anda. Selain memaafkan orang lain, maafkan pula diri Anda karena tidak ada orang yang sempurna kita pun masih masing-masing perlu sorry kita masing-masing pastilah pernah melakukan kesalahan Anda bahkan saya. baik disadari tidak disadari maafkan diri sendiri dan maafkan orang lain yang telah menyakiti hati Anda itu merupakan nilai plus untuk kita baiklah nine of spring disini protect soul jagalah baik-baik apa yang masih Anda miliki apa yang Anda miliki disini apapun itu besar kecil itu keluarga nama baik diri sendiri harga diri jagalah jangan biarkan semakin terluka dan tenggelam apalagi tenggelam pertahankan itu so disini memberikan pesan pula untuk Anda prepare persiapan persiapan atau ambil kata dengan kata lainnya saja sepertinya ada beberapa masalah-masalah mungkin Anda berada dalam sebuah masalah yang Anda pikir sudah melandai sudah turun atau bahkan sudah selesai disitu mengatakan bersiaplah untuk datangnya tantangan lagi atau masih ada hal-hal yang belum selesai atau bisa juga mungkin disini yang Anda pikir sudah selesai ternyata permasalahan tersebut belum selesai dan akan up lagi akan terjadi lagi akan menghantam Anda lagi seperti itu masalah yang Anda pikir sudah melandai ternyata mungkin akan muncul atau meninggi kembali apapun itu dan prepare persiapkan diri Anda untuk berhadapan lagi dengan hal-hal tersebut hal yang sama atau dengan cara atau hal yang sedikit berbeda tapi poinnya adalah yang Anda pikir sudah selesai permasalahan ternyata belum selesai mungkin ya harap disesuaikan sendiri ada pesan untuk itu untuk beberapa dari Anda baiklah sampai disini dulu semoga bermanfaat thank you for watching see you selamat menikmati